Intro Sejumlah warga berjibaku mengevakuasi seorang bocah berusia 12 tahun yang tertimbun material pasir hingga terperosok ke dalam selokan di jalan majedikusung Kota Makasar, Sulawesi Selawesi. Selesai dievakuasi, korban langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Nah, sinyawanya sudah tidak dapat terolong. Warga pun histeris, mengetahui bocah berusia 12 tahun, nama Muhammad Adam Putra, lewas setelah terperosok dan tertimbun sanggur maklumat pasir di dalam lubang selokan. Sebelumnya sang bocah diprosok ke dalam lubang selokan dengan posisi kepala menggadang ke bawah dan kaki yang hadir ke atas saat bermain di atas maklumat pasir bersama teman-temannya di jalan bujang. Di pinggir jalan dan pada saat kita ke TKP, korban ini sudah dibawa ke rumah sakit. Nah, jadi kita untuk sementara, kita mengemankan TKP itu prosesnya nanti. Apakah masuk tindak pidana atau kelalaian. Sementara terkait rupua ini, polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut dan tempat kerana menjelaskan. Sementara terkait rupua ini, polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Sementara terkait rupua ini, polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Sementara terkait rupua ini, polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut.